Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita kali ini membahas tentang registrasi dan identifikasi pengemudi maupun registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Polisi di dalam melaksanakan pemolisian yang berkaitan bidang lalu lintas salah satunya adalah yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi pengemudi maupun registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau rekiden pengemudi dan rekiden ranmor. Pada konteks seperti ini kita ingin menunjukkan bahwa polisi di dalam menangani registrasi dan identifikasi untuk pengemudi maupun kendaraan bermotor adalah bertujuan. Yang pertama, memberikan jaminan legitimasi keabsahan kepemilikan dan legitimasi keabsahan asal-usul kendaraan bermotor. Karena kita semua sadar bahwa kendaraan harus jelas asal-usulnya, harus jelas kepemilikannya. Karena ini untuk juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Ini ditangani oleh bagian BPKB. Pada konteks seperti ini, tentunya polisi akan melakukan verifikasi dokumen dan verifikasi fisik kendaraan. Dokumen-dokumen kendaraan ini menjadi sangat penting apa yang telah disampaikan oleh para pemangku kepentingan lainnya sehingga kendaraan bermotor ini juga jelas surat-surat pendukungnya. Baik yang berkaitan dengan faktur, surat yang berkaitan dengan uji tipe atau uji kendaraan, dan juga berkaitan dengan masalah pajak masuk atau yang berkaitan pada biaya cukai. Juga surat-surat yang lain, ini juga diperlukan untuk mendukung keabsahan dokumen. Selanjutnya, kita juga di dalam melaksanakan untuk verifikasi fisik kendaraan. Kepolisian melakukan pengecekan secara fisik kondisi fisik kendaraan bermotor ini untuk identifikasi. Kemudian juga mengecek untuk transmisinya, pengereman, sporing, balancing, serta transmisi-transmisi lainnya. Kelayakan operasional ini menjadi catatan atau dokumen yang menjadi dasar atau landasan memberikan legitimasi pengoperasionalan. Selain itu juga ada nomor rangka dan nomor mesin. Dari apa yang sudah dicatat, baik verifikasi fisik maupun verifikasi dokumen, maka dikeluarkanlah BPKB. Buku kepemilikan kendaraan bermotor. Dan kita semua setelah adanya BPKB, Kepolisian juga memberikan legitimasi pengoperasionalan. Ini ditangani bagian STNK dan TNKB. Kaitan masih pada kontek negara hukum, kendaraan yang boleh dioperasionalkan di jalan raya adalah kendaraan yang tercatat, teregistrasi, membayar pajak, dan ada jaminan asuransi. Karena kendaraan-kendaraan ini ketika dioperasionalkan bisa menjadi penyebab atau menjadi korban atas terganggunya, terhambatnya, atau rusaknya produktivitas. Sejalan dengan hal ini, untuk legitimasi pengoperasionalan, maka pajak menjadi sangat penting. Ini menjadi bagian kewajiban para pengguna jalan. Dan juga para pengguna jalan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya atau dampak-dampaknya, maka ada asuransi. Maka pada surat tanda kendaraan bermotor atau STNK ini ditangani di SAMSAT, maka ada tiga institusi yang menangani. Kepolisian, dari Dinas Pendapatan Daerah atau Dispenda, dan juga satu lagi dari Asuransi Jasara Harja. Selanjutnya, kepolisian juga memberikan tanda nomor kendaraan bermotor. Tanda kendaraan bermotor ini akan menjadi kaitan dengan sistem-sistem inputting atau sistem-sistem kontrol atau mendukung program penegakan hukum baik secara manual, secara semi-elektronik, maupun elektronik. Di era digital, maka pembangunan sistem tanda nomor kendaraan bermotor ini dibangun melalui ANPR atau Automatic Number Plate Recognition, sehingga di kendaraan itu untuk legitimasi operasional bisa dibangun melalui onboard unit, RFID, atau dengan QR atau sistem-sistem lainnya, sehingga mendukung juga untuk fungsi penegakan hukum tadi. Kaitan dengan sistem penegakan hukum, maka dengan sistem data ini dapat dikembangkan adanya traffic attitude record atau catatan perilaku berlalu lintas dan adanya program The Merit Point System. Karena pada konteks registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ini akan saling kait-mengkait dengan perilaku atau para pengemudi. Maka ketika registrasi dan identifikasi pengemudi, ini dikaitkan juga dengan SIM atau surat izin mengemudi. Korlantas mengembangkan sistem Safety Driving Center, maka akan ada sekolah mengemudi, sistem pengujian SIM, dan juga sistem penerbitan SIM. Nah, konteks inilah saling terkait, maka program The Merit Point System ini dikaitkan untuk mendukung program-program penegakan hukum. Maka penegakan hukum khususnya pada pelanggaran ataupun penyidikan lalu lintas lainnya. Berkaitan dengan hal ini tentunya kepolisian di dalam membangun sistem-sistem terpadu tadi adalah bisa mendukung program perbaikan atau upaya-upaya peningkatan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Sejalan dengan hal ini, kita program The Merit Point akan dikaitkan dengan bentuk poin pelanggaran. Pelanggaran ringan atau administrasi dikenakan poin satu. Pelanggaran sedang yang berdampak kemacetan dikenakan poin tiga dan pelanggaran berat berdampak kecelakaan dikenakan poin lima. The Merit Point pada sistem perpanjangan SIM dapat dikategorikan yang pertama adalah untuk memberikan apresiasi kepada pemegang SIM atau pemilik SIM selama masa kepemilikannya tidak pernah melanggar atau kalau melanggar poinnya tidak lebih dari 12 poin dan juga tidak terlibat sebagai pelaku kecelakaan ini boleh diberikan apresiasi tanpa uji kemudian yang selanjutnya adalah uji ulang nah ini uji ulang adalah menguji atas pelanggaran pelanggaran yang dilakukan karena pelanggarannya lebih dari 12 poin terlibat kecelakaan dan ini yang kita perbaiki perilaku atau kelemahan atau kekurangan kekurangannya dan yang ketiga adalah cabut sementara karena ini juga perlu keputusan pengadilan maka cabut sementara ini untuk pelanggaran seperti ugal-ugalan kebut-kebutan membentuk game motor atau bahkan melakukan miras atau minum-minuman keras pada saat menggeri kendara ataupun juga melakukan narkoba dan lain sebagainya dan yang keempat adalah cabut seumur hidup karena terlibat atau melakukan tabrak lari karena tabrak lari merupakan kejahatan kemanusiaan ini pun juga dengan keputusan pengadilan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor maupun pengode ini sebenarnya juga menjadi basic atau dasar untuk membantu pemerintah di dalam mengembangkan program electronic road pricing membantu pemerintah untuk membangun electronic toll collecting dan juga e-parking e-banking e-sumsat bahkan juga untuk electronic traffic law enforcement nah sejalan ini maka sistem data maka sistem informasi yang saling terkait dengan adanya traffic attitude record dan demerit point system maka bisa mendukung untuk fungsi kontrol atau penegakan hukum tadi dan mendukung program-program pemerintah lainnya yang selanjutnya adalah fungsi rekiden dilakukan untuk kaitan dengan forensik kepolisian karena proses pengungkapan perkara kejahatan atau hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana sistem data kendaraan bermotor ini sangat membantu sistem forensik ini tentu bisa dikembangkan karena permasalahan-permasalahan forensik ini bisa menjadi bagian dengan teknik atau yang berkaitan dengan hal-hal lain karena di jalan raya pun juga menjadi bagian daripada timbul terjadinya suatu permasalahan karena disitu lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan maka antara yang produktif dan kontraproduktif ini bisa terjadi disitu maka sistem-sistem data yang ada pada kepolisian khususnya untuk registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor bisa saling kait-mengkait nah konteks ini kita juga akan melihat bahwa atau memperlakukan bahwa registrasi dan identifikasi pengemudi ini adalah bentuk legitimasi kompetensi kalau tadi sudah saya katakan untuk kaitan sekolah mengemudi sistem uji sim dan juga sistem penerbitan sim semua saling terkait dengan adanya traffic attitude record dan the merit point nah disinilah untuk mengontrol untuk melihat pertanggung jawaban para pengemudi karena mengemudikan kendaraan bermotor tadi dikatakan untuk legitimasi pengoperasionalan bisa menjadi korban bisa menjadi pelaku yang merusak penggawat bahkan mematikan produktivitas ini semuanya dituntut untuk prima maka sistem-sistem yang berkaitan tadi prima dapat dimaknai pelayanan yang cepat tepat akurat transparan akuntabel informatif dan mudah diakses semua ini dibangun secara online secara elektronik maka sistem inputting data sistem recognize akan membangun pada big data system sehingga bisa diwujudkan dalam bentuk ERI atau electronic registration and identification dan disini juga kaitan dengan program safety driving center dan ini merupakan bagian yang didukung adanya back office sebagai pusat K3I atau pusat komunikasi koordinasi komando pengendalian dan informasi selain itu juga ada sistem artificial intelligence untuk menganalisa data sehingga bisa menghasilkan algoritma algoritma ini bisa merupakan prediksi antisipasi dan solusi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi lalu lintas tentang aman selamat tertib dan lancar kaitan dengan upaya peningkatan kualitas keselamatan dan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan serta kaitan dengan konteks terbangunnya budaya tertib dan juga kualitas pelayanan kepada publik prima atau tidak nah pada konteks ini algoritma yang berupa infografis info statistik info virtual bisa diakses dengan cepat dan juga akurat nah ini juga on time real time dan any time sistem-sistem ini semua akan dibangun karena ini bagian dari mendukung pencapaian tujuan road safety jadi registrasi dan identifikasi yang ditangani kepolisian merupakan bagian atau upaya-upaya yang dibangun yang nantinya tentu akan berkaitan dengan fungsi-fungsi lainnya dengan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan road safety yaitu lalu lintas yang aman selama tertib lancar meningkatnya kualitas keselamatan menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan terbangunnya budaya tertib berlalu lintas dan juga pelayanan yang prima di bidang lalu lintas angkutan jalan stop pelanggaran stop kecelakaan keselamatan untuk kemanusiaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati